Seorang teman David, lempakan bola kristal dia. Dia tidak bisa membantu tetapi maju untuk mengambilnya. Karena ini adalah hadiah yang akan dia berikan kepada teman sekelasnya. Dan bola kaca, baru saja jatuh tepat di sungai. Pada saat David mendapatkan bola kristal. Kemudian hal yang tidak terduga terjadi. Air sungai yang dingin dalam sekejap meresap ke dalam dirina. Pikir dia akan mati. Titik kemudian, air sungai membawanya ke perpustakaan. David sejenak jatuh ke dalam keadaan tidak tahu apa yang terjadi. Pada malam hari, dia pergi ke rumah yang tidak ingin pulang. Karena ibu dia meninggalkan tempat ini saat dia berumur 5 tahun. Dan sang ayah biasanya jika tidak memukulin. Juga omong keras kepadanya. Kali ini ketika ayah hendak memukulnya. Kemudian kekuatan supernya muncul lagi. Dia berteleportasi ke perpustakaan lagi. Sangat jelas bahwa dia telah memperoleh kekuatan super. Jadi dia segera berlari pulang. Dapatkan uangnya dan tinggalkan rumah. Kemudian dia mulai berlatih. Lihat saja atau pikirkan tempat yang ingin dia tujuin. Apakah bisa pergi ke sana secara langsung. Tapi dia mempraktikkan kekuatan ini. Bukan untuk bersenang-senang. Itu karena ingin merampok bank. Suatu hari. Ketika dia pergi ke kamar mandi. Dan lihat lokasi berangkasnya. Di malam hari dia membawa tas. Dan segera teleport ke berangkas. Tetapi sepertinya tas telelu kecil. Jadi dia balik ke rumah untuk ambil spray. Bolak-balik berapa kali. Akhirnya kamarnya penuh dengan uang. Sedangkan banknya. Semua anggota staff terkejut. Bahkan pintu kamar tanpa berangkas tidak bisa dibuka. Apakah uang benar-benar memiliki sayap untuk terbang. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Dan David telah dewasa juga. Kekuatan supernya juga semakin kuat. Kamarnya penuh dengan foto-foto jalan-jalan keliling dunia. Baru bangun dan pergi ke Maldives untuk surfing. Tiba di Mesir pada siang hari. Makan hamburger. Di malam hari, pergi ke Menara Jam. Lihat kota di malam hari. Jika Anda tidak ada hubungannya, dengarkan gadis-gadis itu. Tapi dia tidak tahu itu. Seseorang yang juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi seperti dia. Diburu oleh sebuah organisasi. Nama kaptennya adalah Roland. Dia berpikir bahwa orang dengan kemampuan teleportasi itu. Menghancurkan tatanan dunia. Jadi dia sangat keras terhadap orang-orang dengan kekuatan super. Jika bertemu satu orang, bunuh satu orang. Pada saat yang sama mereka juga menargetkan David. Suatu hari David baru saja pulang. Kemudian menemukan orang asing di rumahnya. Saya hanya melihat bahwa dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengeluarkan senjatanya. Maju dan serang David. Dia menghadapi penyergapan hirup pikuk. David benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Tongkat setrum listrik dengan damage tinggi. Membuat dia tidak bisa berkonsentrasi. Dan juga mempengaruhi kekuatan dia. Karena untuk mencegah dia kabur. Roland menggunakan tali untuk mengikat kakinya. Dia memindahkan tongkat setrum. Dan teleport ke tempat lain. Gunakan gunting untuk memotong tali. Kemudian ambil uangnya dan teleportasi pulang. Suatu hari dia akan mengunjungi teman lamanya Mili. Tetapi tidak menyangka bahwa teman yang lain juga muncul. Di depan David menggoda Mili. Dia juga tidak banyak bicara. Tapi langsung lawan orang itu. Dia mendorong lawan ke tempat kosong. Lalu pergi bersama ke. Tempat menyimpan brand kasbang. Adegan yang satu ini membuat orang itu sangat takut. Kemudian David memberi Mili. Mari keliling dunia bersama. Dan Roland sedang melakukan pencarian di rumahnya. Dan menemukan foto Mili. Hari ini mereka juga pergi ke Kolosseum. Di sini dia juga bertemu dengan orang misterius bernama Griffin. Seseorang yang memiliki kekuatan super teleportasi bahkan lebih kuat darinya. Griffin memberitahu David bahwa. Bahwa dia menjadi sasaran orang lain. Belum selesai omong. Kemudian dua anggota organisasi pergi ke tempat mereka. David melihat ini dan langsung kabur. Tapi sangat cepat ditangkap oleh musuh. Dan Griffin tidak panik sama sekali. Dan dengan lembut menghindari serangan mereka. Jelas untuk trik mereka. Dia sudah memahami. Mereka berdua sama sekali bukan lawannya. Hanya dalam beberapa saat dia mengalahkan mereka. Pada saat itu staff di sini mendengar suara. Tapi Griffin dengan cepat pergi dari situ. David dihentikan oleh polisi. Tapi dia juga tidak bisa mengungkapkan kekuatan supernya. Begitu saja, dia dibawa ke kantor polisi. Tidak lama kemudian, seorang wanita datang. Adalah ibu dia yang sudah bertahun-tahun tidak lihat. Dia memberitahu David. Jika ingin hidup, pergilah dari sini. Jika masih tidak mau pergi, Mil akan mati karena dia. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Setelah keluar untuk mencegah mili terlibat. Mereka udah putus. Lalu dia pergi ke markas rahasia Griffin. Griffin memberitahunya bahwa organisasi itu pasti akan membunuhnya. Termasuk anggota keluarga kamu. David segera kembali ke rumah setelah mendengarkannya. Tapi ayahnya ambruk di tanah. Walaupun sampai di rumah sakit tepat waktu, itu tidak akan bisa menyelamatkan lagi. David sangat marah. Jadi dia menemukan orang yang dia kunci di bank. Seperti yang diharapkan, Roland sudah menemukannya. Selain itu, dia menceritakan semua tentang David. Untuk orang itu, setelah mengetahui hal-hal ini. Dia membawa alat bersamanya untuk membalas dendam pada Roland. Tapi Griffin menghentikannya. Karena dia sama sekali bukan lawan Roland. David memohon Griffin untuk bergabung dengannya. Tapi Griffin terbiasa jalan sendirian. Jadi tidak ingin kerja dengannya. Di hari-hari berikutnya. Kemanapun Griffin pergi. David mengikuti celah ruang dan waktu untuk mengikuti Griffin. Melalui desakan David. Griffin akhirnya setuju untuk bekerja sama. Dan di depan David lakukan beberapa operasi. Baru saja melihat Griffin masuk ke dealer mobil. Kemudian bawa mobil untuk berteleportasi keluar. Dia menceritakan bahwa saat dia berwisa 5 tahun. Sudah punya kekuatan ini. Apapun juga, dia juga bisa berteleportasi. Mobil sekarang berteleportasi di jalan. Bahkan bisa muncul di udara. Keesokan harinya, David menghubungi Millie. Katakan padanya bahwa dia memiliki kekuatan. Karena dia khawatir Roland akan membunuhnya juga. Dalam sekejap mata dia membawa Millie ke markas Griffin. Pada saat yang sama Roland juga datang ke rumah Millie. Selain itu, bawalah detektor jejak. Pria ini setelah melakukan beberapa operasi. Detektor jejak membawanya ke tempat di mana jejak itu berada. Setelah itu, dia membawa bawahannya untuk mengejarnya. David tidak memiliki pengalaman tempur. Sangat cepat diikat di dinding. Tidak bisa bergerak. Roland juga tidak punya banyak kata. Dia mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Untungnya, Griffin mengambil tindakan tepat waktu. Roland hampir dibakar. Tapi dia juga tidak takut. Griffin dikalahkan hanya dalam beberapa pukulan. Griffin benar-benar marah sekarang. Kemudian dia berteleportasi ke tempat lain. Mengendarai satu mobil kembali dan bergegas. Roland melihat itu dan segera berbaring. Hampir mati. Setelah beberapa saat bertarung. Sesaat kembali ke rumah Millie. Griffin juga mengambil detektor jejak. Tapi yang tak terduga terjadi. Di celah teleportasi. Roland telah menangkap Millie. Griffin dirasuki oleh kebencian. Dia akan mengambil bom dan pergi ke sana. Konvergen tanpa henti dengan Roland. Tapi Millie masih di tangannya. Bagaimana jika dia terluka? Jadi David membawa bom itu bersamanya. Griffin juga mengejarnya. Dua pria bertarung di piramida, Mesir. Bahkan kolosseum. Kemudian mereka berdua lewat dari satu tempat ke tempat lain. Dari gurun ke tempat paling tinggi di kota. Kemudian kembali ke jalan raya. Tapi sebentar. Mereka sampai di kolam renang lagi. Dari teleportasi kolam renang ke kutub selatan. Griffin gagal pada akhirnya. Dimanfaatkan oleh arus tegangan tinggi David. Kemudian dikurung di sana. Selanjutnya, dia sendiri. Kembali untuk menyelamatkan Millie. Tapi begitu dia tiba, dia disergap oleh musuh. Belum sempat untuk bereaksi. Udah diikat. Pada saat ini, David tiba-tiba melepaskan langkah terakhir. Rumah mulai bergetar hebat. Dalam sekejap rumah itu hilang. Tapi detik berikutnya rumah itu muncul di laut. Setelah lolos dari kendali tali. Dia berteleportasi ke perpustakaan lagi. Tidak heran Roland masih bertekad. Harus membunuhnya. David sekarang tidak punya pilihan lain. Dia berteleportasi dengan Roland ke sebuah gua di gunung. Lalu David berkata. Roland tidak punya pilihan lain. Roland benar-benar menyebalkan kali ini. Dalam keadaan ini. Tidak mungkin bisa hidup sampai 3 hari lagi. Endingnya. David menemukan sang ibunya. Dan ibu juga memberitahu bahwa kenapa dia harus pergi sejak David masih kecil. Ternyata ibunya juga anggota organisasi itu. Saat David baru 5 tahun. Dia menemukan kekuatan dari David. Tidak ada pilihan lain, dia harus pergi. Kalau tidak, dia harus membunuhnya secara pribadi. Setelah mengetahui kebenarannya. David melepaskan segalanya. Dan dengan Millie mulai berkeliling dunia. Jika Anda memiliki kekuatan super seperti itu. Bagaimana Anda akan menggunakannya? Bagaimana dengan menjadi super kurir? Film berakhir di sini. Terima kasih semuanya telah menonton.